Sedara, Satgas COVID-19 Kota Bogor, Jawa Barat membebarkan aktivitas di kafe dan tempat hiburan malam yang penuh pengunjung dan buka hingga lewat jam 12 malam. Razia menurut rencana akan digelar hingga malam tahun baru. Seusai apel di poster padu baranang siang, petugas gabungan Satgas COVID-19 Kota Bogor langsung menuju kafe di Jalan Binamarga, Kecamatan Bogor Timur. Saat petugas datang, tempat ini masih penuh pengunjung yang abai protokol kesehatan. Petugas pun langsung membubarkan pengunjung. Razia berlanjut ke kafe dan tempat hiburan malam lainnya yang masih ramai pengunjung hingga lewat tengah malam. Petugas bahkan memanggil pengelola dan memberi peringatan keras untuk tak mengulangi kejadian serupa. Tadi ada beberapa tempat hiburan yang kami berikan kebenturan langsung. Mereka paham agar pada tahun baru nanti juga tidak mengadakan kejadian peringatan yang menimbulkan hukuman bergerak. Dan sampai dengan nanti tahun baru kita akan terus memonitor apabila mereka ulangi, kami akan terangkan pidana kepada mereka. Razia menurut rencana akan dilakukan hingga malam pergantian tahun. Satgas juga menyita ratusan botol minuman keras yang dijual di sejumlah warung di pinggir jalan yang disinyalir akan digunakan hingga malam tahun baru. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat